Separan, bilang pemeliharaan, terus pemeliharaan kan lama sekali, apalagi kalau ini kota, mestinya kota enggak boleh ada pemadaman begini, ini seperti zaman-zaman dulu, kan katanya-katanya surplus. Surplus, ada tenaga bayu, ada tenaga dari bakaru, ada dari poso, ada... Terus, kenapa, saya belum bisa menerima alasan itu, apalagi ini 33 hari, waduh, 33 jam ya? Ya, itu kan sangat-sangat membuat kota ini terganggu, ya. Kita hargai, tapi mohon, ya jangan hanya umumkan di korang. Mohon, pakai sama-sama teman media lah, sampaikan, supaya dia bisa menerima pertanyaan dan komplain masyarakat. Dan aneh juga kalau terlambat sempat sekali di-blocker baru. Kalau begini, tidak berani berhadapan sama masyarakat. Saya mendapat komplain banyak masyarakat, kasihnya masyarakat saya, saya berhak membela masyarakat saya. Harus dihadapi teman-teman media, harus kalau begitu, jangan cuma umumkan di korang saja. Ini bisa memicu timlinya, kriminalitas, Pak? Bukan masalah kriminalitas, ini terganggu harga-harga barang nanti, bisa jadi. Kita sudah kekeringan, kita atur baik-baik supaya tidak inflasi, inflasi kita sudah turun. Sebentar kalau terganggu ini, terganggu suplai, terganggu produksi, bagaimana? Tiga jam. Tapi dengar kabar, Pak Wali kan sebagian masyarakat di Kota Makasar itu kan dapat suplai dari PLTA. Kita tahu bahwa kadang-kadang terganggu di musim kemar, kalau berdampak. Iya, tapi kan kita bilang ada tenaga bayu, ada tenaga di Jeneponto ada dua. Kan begitu. Katanya itu cadang, kita ini surplus berapa ratus megawatt. Sehingga sekarang, mana yang surplus-nya? Kenapa tadi pakai itu surplus-nya?